Pemirsa ratusan warga yang akan melakukan perekaman EKTP dan pembuatan akta elektronik berdesakan di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Bahkan petugas kewalahan mengatur warga yang antusias dengan adanya program pembuatan EKTP dan akta kelahiran langsung jadi tersebut. Pemirsa ratusan warga yang akan merekam EKTP elektronik dan membuat akta kelahiran membuat suasana di kantor Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung sempat recuh. Warga yang terus berdatangan membuat kantor pelayanan Kecamatan Kertasari dipadati warga hingga harus menulis formulir di luar halaman kantor. Bahkan warga rela berdesakan saat akan membawa formulir pendaftaran pembuatan akta kelahiran. Petugas TNI dan Satwa PP pun kewalahan mengatur warga yang terus berdatangan. Menurut seorang warga, Kokom Komaria, saat akan membawa formulir perekaman, dirinya berdesakan dengan warga lainnya karena penuh. Dirinya juga mengatakan biasanya tidak berdesakan seperti ini. Tapi karena ada pembuatan akta kelahiran gratis, warga terus berdatangan. Sementara itu menurut Kadis Dukcapil Kabupaten Bandung salingin, warga seharusnya tidak perlu mengantre dan berdesakan karena setiap hari kantor Kecamatan selalu melayani warga yang akan merekam KTP dan membuat akta kelahiran. Ini adalah pelayanan pembuatan akta kelahiran, itu yang sedang menulis sebesar dengan apa, isi pembuatan akta kelahiran semuanya mereka itu ya. Kemudian biasa KK juga ya. KTP juga ya? Mudah-mudahan perekaman juga masih ada. KTP pun kita siap melayani. Tapi untuk KTP, KTP ya saat ini juga masih banyak kayaknya yang belum punya lagi. Saya harapkan kepada masyarakat itu agar untuk KTP tidak tergantung pada momen seperti ini. Karena KTP kan tiap hari juga buka di Kecamatan. Program rosio perekaman KTP dan pembuatan akta kelahiran oleh Dukcapil Kabupaten Bandung akan terus digelar guna mengejar target warga yang harus memiliki KTP dan akta kelahiran. Hal tersebut mengingat masih banyak warga di Kabupaten Bandung yang belum memiliki KTP dan akta kelahiran.